Jadi yang tidak perlu dibahas untuk dibuat ribut Yang ngapain dibahas, ngapain diributkan gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube Channel Perperu Bersama aku, Sahlan Nah, selamat menikmati Sampai kembali hari ini Indonesia, malasnya dari Saban sampai Meraki Siapa pun kalian menonton video ini, selan harap halkan sehat Dan baik-baik saja tentunya Bagi kalian sakit, semoga kita angkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Walaupun kita berbeda, kita tetap sesama sahabat gitu ya Nah, jadi di video kali ini geng Sesuai dengan judul yang dibawah yang kalian lihat Ini adalah salah satu rekomendasi Beberapa teman yang meminta aku untuk Mereaksin dari salah satu Rasa keperdulian dan rasa Saling bahu-membahu antar Sesama manusia gitu ya Terlebih-lebih lagi, kita seiman, seakidah, dan seagama gitu Nah, jadi di video kali ini yang berjudul Bukti jasa Malaysia kepada Indonesia yang tak terlupakan Terima kasih saudara serumpunku Nah, jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat saluran lebih bersemangat lagi Jadi video-video reaksinya seperti ini yang kita buat adalah Bukan untuk maksud untuk Ya, menjelekkan atau Untuk menyinggung satu sama lain gitu ya Hanya saja untuk mempereratkan ikatan tali silaturahmi Antara Indonesia dan Malaysia geng Ya, seperti kita ketahui Indonesia dan Malaysia itu Mayoritasnya Islam gitu kan Ya, seiman, seakidah, dan seagama gitu Satu rumpun coy ya Bagikan kakak beradik gitu loh Ya, satu nenek moyang gitu Intinya anak cucu Nabi Adam gitu Nah, jadi sebelum kita ke video ini Seperti biasa kita tunggu 3, 2, 1 mulai Boom Inilah jasa tak terlupakan Jasa yang tak terlupakan Dua pesawat bantuan Malaysia tiba di lapangan udara TNI AU Palembang Hubungan Indonesia dan Malaysia Dari dulu memang naik turun Ya, kadang karena masalah sepele Kedua netizen di dua negara ini Langsung terbakar emosi Alhasil terjadilah saling hujat Antara para program media sosial di kedua negara ini Negara-gara media sosial Antara kedua negara ini saya akan akan ribut gitu ya Ya, betul Tunggu sebentar Betul ya, betul sekali Ini channel dari Last Stature ya Dia memang salah satu channel Indonesia Yang terkadang membahas-membahas video itu Keharmonisan gitu Dia membuat video untuk memperifikasi Untuk ya keharmonisan Antara satu sama lain gitu ya Yang jelasnya channel-channel seperti ini Ya, menurut aku sih recommended ya Untuk ditonton bagi kita-kita kalangan yang masih muda gitu kan Nah, jadi Betul sekali ya Kalau memang Indonesia dan Malaysia itu Seakan-akan ribut gitu ya Hanya di media sosial Tapi kalau memang Betul-betul Indonesia dan Malaysia itu ribut Atau memang saling bermusuhan gitu ya Tidak ada mungkin ya Tidak mungkin Kita sebagai rakyat Indonesia itu Bisa seenaknya Dan bahkan Ya bisa mencari rejeki di negara mereka gitu ya Di negeri Malaysia gitu kan Bahkan sebaliknya juga geng Sebaliknya juga Di Indonesia juga banyak rakyat-rakyat Malaysia Yang berkunjung ke Indonesia gitu ya Banyak juga rakyat-rakyat Malaysia Yang berkunjung ke Indonesia gitu Itu tidak ada permasalahan Bahkan Semuanya dame-dame aja gitu Bahkan semuanya Ya baik-baik aja gitu Tidak seperti apa yang kalian bayangkan geng Jadi Jangan Sedikit ya Setetes air yang keruh Itu diperbesar-besarkan geng Jangan seperti itu geng Itu sifat-sifat yang tidak terpuji gitu Kita itu Serumpun geng Kita itu serumpun Jadi kita itu bersaudara geng ya Kalau memang kita bisa membuka Sebuah pikiran kita dengan leluasa gitu kan Ya mungkin kita juga seperti Apa yang kita pikirkan gitu Ya kita juga tidak mungkin untuk Menghargai orang yang Tidak menghargai kita gitu kan Jadi Saling menghargai gitu kan Saling menghargai Otomatis orang menghargai kita gitu Anda sopan Kami segan gitu Jadi Hidup ini harmonis geng Jadi tidak usah dibuat Untuk seribat-ribat mungkin gitu Ya gimana ya Nyari teman itu susah geng ya Nyari musuh itu sangat gampang gitu Jadi intinya seribu teman itu Sangat sedikit Satu musuh itu sudah cukup banyak gitu Oke kita lanjut lagi Ya betul Ya betul Seribu kebaikan itu akan tertutupi Dengan seribu Satu kesalahan Itu ya Betul-betul Seribu kebaikan akan tertutupi Dengan satu kesalahan Jadi kesalahan itu terus-terusan diingat Sementara kebaikan itu tidak gitu Ya betul Saat satu membutuhkan Maka yang lain akan Kita kakak beradik bro Buktinya Malaysia memberikan bantuannya Kepada Indonesia Meskipun dirinya sendiri Seharusnya juga butuh pertolongan Ya betul Oke betul-betul Terkadang Malaysia juga membutuhkan Bantuan diri sendiri Tapi dia lebih mempentingkan Untuk membantu kita geng Untuk membantu negara ke Indonesia gitu Wow Berikut adalah jasa Malaysia pada Indonesia Yang tidak akan pernah dilupakan Sebelum masuk pada video berikutnya Silahkan klik tombol subscribe Oke silahkan subscribe nanti channel Let's do it Link deskripsi di bawah Kerjasama menggempur ISIS Indonesia dan Malaysia bersama Peran ISIS coy Semenjak serangan pada kota Marawi Bisa kebayang gak Kalau Indonesia dan Malaysia Terus satu Gimana gitu kan Otomatis dunia-dunia lain Yang negara-negara itu iri coy Membantu Filipina Dalam memberantas teroris Di Marawi Dan di saat itulah Pihak militer Malaysia dan Indonesia Saling bekerjasama Untuk mengirimkan bantuannya Pada Filipina Lagi-lagi tanpa memandang Dari mana berasal Kedua negara ini Seolah saling bahu-membahu Untuk menghilangkan Terorisme dari kawasan Asia Tenggara Bisa dibilang Kalau hubungan kedua negara ini Ibarat adik dan kakak Mereka berdua Bukan adik dan kakak Bukan adik kakak lagi Udah seperti abang dan adik kandung ISIS adalah musuh Dan teroris yang benar-benar nyata Bukannya Malaysia Yang dianggap saudara sendiri Malaysia turun tangan Dalam bencana asap Yang ada di Indonesia Dalam bencana asap di Indonesia Setangganya mengalami kesulitan Rupanya Malaysia Tidak hanya berpangkut tangan Dengan keadaan kebakaran Luar biasa di Kalimantan Beberapa tahun yang lalu Ternyata di Kalimantan Beberapa tahun yang lalu Itu kebakaran hebat Mereka justru mengerahkan Bantuannya Baik para sukarelawan Hingga militernya Demi memadamkan Api dan asap yang ada di sana Sekali lagi Saudara satu rumpun itu Membuktikan bagaimana Eratnya hubungan kedua negara ini Iya betul Bayangkan Tanpa peduli dari mana berasal Banyak sukarelawan Malaysia Yang melewati batas negara Hanya demi membantu negara kita Tsunami Aceh Tsunami Aceh Itu aku masih ingat Kita pasti ingat Dengan tragedi bencana tsunami Yang menimpa Aceh Beberapa waktu yang lalu Dari bencana tersebut Sudah 200 ribu korban Yang berjatuhan Namun dibalik penderitaan tersebut Ingatkah kita Bantuan paling awal Yang diterima Indonesia Tidak lain dan tidak bukan Berasal dari negara Tetangga kita sendiri Malaysia Padahal kalau ditengok Negara mereka sendiri Waktu itu juga menjadi Korban bencana tsunami Namun justru mereka Malah masih bisa membantu kita Dan datang langsung ke Indonesia Bukan hanya itu Bahkan sampai beberapa tahun Pasca tsunami Malaysia masih rutin Memberikan bantuannya Pada Aceh Jasa mereka seharusnya Tidak kita lupakan Memang sebagai negara Yang bertetangga Kita selalu butuh satu sama lain Betul Betul Bukan hanya sekali Berkali-kali Terbantu Malaysia Saat dibutuhkan Sebenarnya kepedulian Malaysia pada Indonesia Tidak perlu ditanyakan lagi Setelah berkali-kali Indonesia tertimpa musibah Gempa di Aceh dan Jogja Mungkin menjadi Salah satu saksi Kebaikan Malaysia pada Indonesia Kita ingat pastinya Gempa Jogja yang sempat Menuluh hantakan kota itu dulu Dengan keadaan seperti itu Malaysia tidak ragu Memberikan bantuannya Pada TKI yang menjadi Korban di Jogja Atau gempa Aceh Dan Sumatera Barat Tahun lalu Negeri jiran itu Bahkan mengulurkan Bantuan sebesar Satu juta dolar Demi Indonesia Indonesia dan Malaysia Adalah satu saudara serumpun Satu terluka Lainnya pun ikut merasakan Betul Satu terluka Lainnya merasakan Kita tidak boleh lupa Kalau ternyata Negeri jiran adalah Paling perhatian Kepada Indonesia Terlepas dari semua Perselisihan dan kesalahan Yang ada Jangan lupa Kalau kita adalah Satu saudara serumpun Negara yang paling Cinta Terhadap Indonesia itu Dan yang perlu anda tahu Malaysia adalah negara Melayu Yang mayoritas adalah Muslim penduduknya Sama seperti Negara kita tercinta Malaysia adalah Melayu Mayoritas Islam penduduknya Betul Ya walaupun kita berbeda Kita tetap Sama-sama manusia Kita sama-sama bersahabat Nah geng Jadi videonya Sekitar 5 menitan lebih Menurut aku sih Memang seperti itu Kalau di media sosial itu Antara masyarakat Indonesia Dan Malaysia itu Sebagian saja Masih budak-budak Yang tidak tahu sejarah Bahkan mereka Untuk saling menjelekkan Itu hanya di media sosial saja Tapi kalau kalian bisa Turun ke Indonesia Bahkan sebaliknya juga Kami juga Indonesia Mencari rejeki Dan menghasil rejeki Terkadang ke Malaysia Jadi Ya baik-baik saja Bahkan keluarga sahabat Juga pernah Ya pernah merantau ke sana Bahkan pulang Sampai pulang Alhamdulillah baik-baik saja Karena kita datang dengan baik-baik Otomatis mereka juga baik-baik dengan kita Sebaik-baiknya manusia Seperti apapun Pasti mempunyai batas kesabaran Jadi kalau kita sopan Ya tidak mungkin kan Hal-hal yang buruk itu Terjadi kepada diri kita sendiri Ya intinya kita bisa hidup Ya intinya kita bisa hidup Dimanapun Kalau kita memang Mempunyai niat Baik Dan mempunyai Ahlakul korimah Jadi Ya kalau hanya Bercekcok ribut Hanya di media sosial saja Itu bagi gue sih Ya bodo amat Yang jelasnya Kita bisa melihat Sebuah sejarah-sejarah Ya kita juga saling melihat Saling menilai Bagaimana tentang Peradaban Bantuan Dan bagaimana Mayoritas Atau rasa keperdulian mereka Terhadap kita Negara Indonesia Bukan berarti gue memuji-muji Negara Malaysia Bukan ya Ya sebenarnya kita ini Indonesia dan Malaysia ini Sebenarnya sih satu Ya kalau secara logika Gue pribadi sih ya Kita itu satu Hanya saja terpisah dengan Lautan geng ya Dengan lautan yang luas Itu hanya terpisah dengan lautan Jadi yang tidak perlu dibahas Untuk dibuat ribut Yang ngapain dibahas Ngapain diributkan Ya kita juga harus memahami Yang mana kita yang lebih tua Daripada budak-budak Kita gak usah ikut campur Dengan media-media sosial Yang ribut-ribut Yang memperkeruh Ikatan talisat rahmi Indonesia dan Malaysia Jadi damainya dalam hidup itu Sebenarnya kita melupakan Jasa kita kepada orang lain Dan kita tidak bisa Melupakan jasa orang lain Kepada kita Jadi hidup itu tenteram damai Dan kita bisa mengkondisikan Diri kita terhadap orang Yang sudah membantu kita Ya sebenarnya sih Kalau menurut agama Kita seharusnya Mementingkan diri kita sendiri Baru orang lain Bahkan kita lihat tadi Faktanya Sementara Malaysia itu Masih membutuhkan pertolongan Karena mereka juga Kena dampaknya gempa dahulu Atau gempa di Aceh itu Tapi mereka untuk datang Untuk datang Menyempat-nyempatkan datang Ke Aceh Untuk memberi bantuan Kepalu untuk memberikan bantuan Mereka tidak berpikir Bahwasannya Keselamatan mereka Mereka tidak terpikir Tentang keselamatan mereka Yang penting mereka bisa membantu Kita gitu Ya jadi seperti itulah Mayoritas Rakyat Malaysia terhadap kita Bagaimana mereka menanggapi kita Jadi Kita lagi yang berpikir Bagaimana Kita ke depannya gitu So jadi tetap jaga ikatan Silaturahmi kita Eratkan persahabatan Eratkan Uhuah Kita adalah Saudara serumpun So jadi selanjutnya Cukup sampai di video ini Lebih dan kurang soal minta maaf Silahkan komentar di bawah Baik penonton Indonesia Maupun negara Malaysia Yang positif-positif ya Komentar yang positif-positif So jadi saya Salah Argan Untuk mendukung diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye I love you Indonesia I love you serumpun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati